ini kita berada di lantai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang teman-teman di channel gondol ujul di video kali ini kita ajak teman-teman semuanya untuk ujul virtual memilih dan mengepoin gimana kesibuan di grosir bunga salah satu pusat bunga potong di kota batu ini berada di kota batu malang ada bunga apa saja dan gimana kesibukannya disini silahkan simak video ini sampai habis tapi sebelum kita lanjut videonya saya ucapkan terima kasih banyak-banyaknya buat teman-teman yang sudah subscribe buat yang belum subscribe silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan update terbaru dari channel gondol ujul nah jadi kita kali ini lagi kulaan bunga ceritanya teman-teman untuk bahan dekorasi ya kebetulan ini request dari klien pengen minta bunga segar ya jadi harus kita belanjakan di salah satu grosir atau salah satu supplier bunga yang ada di kota batu malang nah ini ada beberapa macam bunga yang harus kita belanjakan teman-teman nah ini salah satunya adalah mawar nah kalau misalnya teman-teman belanja kesini ya itu teman-teman bisa milih-milih bunganya dulu nanti sama mas-masnya ini dihukusi dulu kayak gini ini nanti biar pas packingnya itu enggak apa ya ndak sambitan itu lho apa ya ndak bersenggolan antar kuncup antar kuntum bunga ya baru panen biar bunganya ndak gampang rusak jadi harus dikemas dibungkus kertas-kertas terus kayak untungnya pas ke mesin beijing terlengar warungan dulu ini jadi setiap setiap apa ya talian itu ya setiap untingan jadi bunganya itu ada untingan ada yang per 25 bunga ada yang per 50 bunga nah ini bunga mawar yang kita belanja ini warna rapit ini kalau nggak dulu ini 20 50 ya lupa segituan pokoknya nah itu dibungkus kertas dulu di bagian potongnya nah ini mawar holand yang tangkainya panjang nah ini mawar holand ini temen-temen ya ini lumayan premium kalau yang ini mantap sekali temen-temen ya jadi bener-bener bunga potong fresh flower ya jadi kita juga enggak mau macem-macem kalau mau main-main kalau misalnya klien minta bunga pres ya kita sanggupi kita kerjakan bunga pres kalau misalnya pengen arti bisel juga bisa arti bisel juga ya dan ini macem-macem bunga yang buatan kalian kita belanjakan sekarang ini ada mawar ada garbera ya ada juga bunga kasab langka juga ya jadi macem-macem disini temen-temen jadi bunganya pilihannya banyak sekali tadi seperti kita lihatlah ini garbera terus ada kasab langka ya ada juga amarantus warna merah nah ini kasab langka ini yang ini baunya harumnya baunya harum nah ini aser-aster pom-pom ya ini yang sudah kita pilih nah sama emasnya ini di diusung ya pakai pakai apa ini pakai krim pakai eskavatornya bunga dan untuk menatanya bunga ini enggak bisa sembarangan asal naruk temen-temen ya bawaknya juga enggak bisa asal sembarang asal bawa karena bunganya nanti bisa pepes ya bisa kedengkek tangkainya kalau misalnya tangkainya kedengkek pepes patah dalam gitu nanti bunganya pas dirangke itu enggak bisa fresh ya jadi mati jadi layu ya Nah jadi penataannya pun juga harus cermat enggak bisa asal naruk bawanya megangnya nyusunnya ya numpuknya enggak bisa asal-asalan jadi bener-bener perlu skill dan pengalaman biar enggak salah penanganan ya biar enggak ketengkek kalau sampai ketengkek ya always biar ya remok KB nanti ini bunganya ya ini karena lumayan banyak jadi bunganya nurunkan nya harus pakai krim kayak gini pakai listnya kayak gini sekali nah ini kita berada di lantai lantai bapaknya lantai dua apa lantai tiga gitu ya jadi diturunin pakai krim ini biar enggak sampai usung-usung nah itu di ada juga salah satu lantai lantai yang buat nyimpen pikok juga nah ini juga ada rotensia yang harus kita belanjakan dan juga Andong ada pikok warna putih dan juga ada pikok warna pink dan juga umum nah ini sudah tahap penataan di kendaraan jadi kalau misalnya temen-temen mata bunga kayak gini jadi yang paling bawah itu dikasih yang eh daun-daunan nah daun-daunan kali ini yang kita bawa ini adalah daun cemara rentes nah ini daun cemara ya temen-temen nah ini daun cemara disusun di bawah jadi paling bawah itu daun-daunan dulu terus ini kita juga ambil andong merah juga ya Nah jadi habis daun cemara daun andong penataannya juga disini juga enggak bisa ngawur temen-temen jadi bener-bener ini ditata jadi kita pasrahkan ke ahlinya dan juga ada daun pilu ada juga daun moleka nah ini moleka itu yang hijau muda ini nah pilu itu yang bawahnya jadi aneka daun itu susunannya ada di bawah kayak gini temen-temen nah ini daunnya yang baru datang ada supplier juga nah setelah daun baru naik bunga-bungaan nah ini bunga pikok ya jadi bunga yang paling tangguh dulu ditaruh bawah nanti untuk ditumpui temen-temennya ini ada di atas ini pikok-pikoknya disusun dulu ya soalnya kalau misalnya nanti asal naruh wah yes tiwas ngabis-ngabisin tempat bunganya malah gampang ke dengkek ya gampang patah nanti jadi harus bener-bener cermat nggak bisa asal sembarangan naruh ya ini ada yang baru datang juga bunganya nah itu penataan bunganya temen-temen nah pikoknya kayak gini kalau sudah ditata pikok baru ditumpui aneka astra-asteran jadi yang diatasnya ini adalah yang tangkainya lebih panjang nah ini tangkainya lebih panjang ini temen-temen nah ini aster golongannya aster kerisan pom-pom ya yang tangkainya yang panjang-panjang panjang itu ditaruh di paling atas karena kalau sampai ketindes temennya ini gampang patah ya gampang ketengkek jadi ditaruh paling atas dan posisinya pun juga bergantian kaki ketemu kaki ya kayak gini jadi pergantian kayak gitu biar tak ngabis-ngabisin tepat juga nah jadi penyusunannya ini juga harus sangat-sangat diperhatikan temen-temen ya nah bawaknya nyusunnya ya biar nanti kalau misalnya sudah dipasang itu bisa tetap bagus tetap cantik ya ini kemudian aneka mawar berada di atasnya lagi kemudian lagi ditumpui lagi pikok putih ini pikok putih nah pikok putih ini ditaruh atas soalnya pikok pikok putih ini jenis pikok yang cukup rentan ya cukup rawan patah rawan rusak jadi ditaruh paling atas juga nah ditata-tata kayak gini temen-temen nah ini waduh sampai penuh ya sampai kebel gini ya nah ini jatahnya untuk satu gedung ini jatah bunga untuk satu gedung satu gedung untuk dekorasi 16 meter jadi gedung apa ya yang dekorasi 16 meter itu cukup ini ya segini ini kalau dari dalam susunannya jatahnya kayak gini temen-temen ya di susun-susun sampai munjung-munjung sampai mentok ke atas nah kayak gini temen-temen selanjutnya selamat menikmati 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 oke teman-teman terima kasih banyak teman-teman sudah nonton video ini sampai habis kalau teman-teman suka dengan informasi ini bisa silakan di share sebuahnya banyaknya semoga bermanfaat sampai ketemu di video-video berikutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati